Ini membawa caranya dia ke gua ya, gua yang mestinya bunjin bel ya bunjin bel, tapi whatever lah, soalnya susah mengundangin, jadi suka-suka dia aja. Oke kali ini ada dua narasumber yang akan berbagi cerita tentang seharian, pekerjaan, dan apapun yang mereka berdua mau ceritain, kita terima aja buat jadi bahan, konten, pastinya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, oke dengan bro Edi dan sis Sunny, selamat malam, belum mau apa kabar, malam malam ya ini, mohon maaf berhubung video ini dibuat saat lagi pandemi corona, jadi kita wajibkan untuk mengenakan masker, oke. Bro Edi dan sis Sunny, apa kabar? Sehat? 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 Oke, kalau sehat berarti memang tepat dia berada di tempat ini, karena tempat ini adalah untuk orang yang sehat. Ini kampungnya kurang sehat. Kenapa bro? Kenapa? Kenapa? Tentang lagi PSBB. Tentang lagi PSBB. Jadinya sekantung merasa cenat-cenut. Cenat-cenut. Iya, buat yang belum tahu, mereka berdua ini adalah suami istri pengusaha. Ya, mereka memiliki sebuah tokoh. Kalau orang bilang, lebih baik makan nasi daripada menggenggam berlian, prinsip mereka beda. Lebih baik lebih baik menggenggam berlian daripada makan nasi. Bila kasih? Bidu. Karena lu jualannya diamond. Oh iya. Dia berdua ini penjual diamond. Tokonya nanti IG-nya akan kita... Cerik. Cerik. Tampilkan di bawah ini. Kecil banget ya. Di gede ya, bro. Oh iya, nanti kita bisa bikin gede. Kita mau ngomongin soal... Usaha. Di masa pandemi ini. Karena usaha mereka nilai daripada yang lain. Kayak itu diamond, barang mewah. Mewah masih sebuah yang lebih sepenuhnya. Kalau buat yang punya ini, apa namanya, label production itu tuh gak mewah. Mereka kecil. Label production masih kecil, Pak. Dibanding kok, bapak, dan ibu. Awalmu asal... Ingin. Atau bukan ingin ya. Asalmu... Aduh, ribet pakai masker sebenarnya. Tapi demi tuntutan profesi, harus tetap dijalankan. Asalmu asal. Asalmu asal dan latar belakang daripada... Apa yang bagaimana terjadi. Aduh, gak konsen nih gue. Karena terlalu berkilau, anda berdua ini. Kurang ini kali, apa tuh? Apa? Apa? Oh, iya. Untung, off the record, bapak ini pernah tombang di tempat ini. Bagaimana ceritanya sampai lo berdua memutuskan untuk... ...membuka usaha diamond ini, sebetulnya? Di siapa? Aku apa? Ya lu... Di sini yang jadi bos lu atau dia? Dia lah. Dia jadi bos? Lama tukang sapu. Lu tukang sapunya. Maksudnya sapu dan gitu. Dikungkul. 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 Aduh, ujung-ujungnya gue juga. Enggak. Gimana tuh ceritanya, bro? Oke. Jadi... Dengan punya diamond itu, kita sudah melalui beberapa bisnis. Oh, beberapa bisnis. Ya, tapi itu semuanya gagal. 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 Ada gagalnya ya? Semua gagal. Gagal. Semua kita coba. Terus? Dari sekian banyak, sekitar mungkin ada empat, tiga atau empat usaha yang sudah kita jalankan dapat gagal. Gagal. Oh ini usaha terakhir Ini usaha terakhir Berjalan Semoga sukses selalu Untuk endless journey Ya dong, apalagi kalau gak ada Tepuk label produk Eh penonton bayaran Tepuk tangan dong Sekarang ada 200 penonton bayaran Yang satu orangnya kita kasih 25 ribu aja Tepuk buat tepuk tangan Setelah itu mereka pulang Oke Sampai mana ya tadi? Tadi sampai usaha terakhir ini Oke jadi Bisnis ini Kita lakukan di sekitar 6 bulan 6 bulan ternyata kita merasa Kita bisa survive Survive Bisnis ini dan dengan Sisa tabungan Tapi kan ini bisnisnya bukan bisnis murah Diamond kan ini Makanya harus start dari bawah Lalu start dari bawah Startnya dari bawah itu maksudnya apa? Dari batu kerikil kah? Dari semua batu-batu yang ada kita bisa melakukan Batu apa aja Batu Batu-batu Justru lebih mahal Justru lebih mahal Batu kerikil kah? Gak maksudnya gimana sih Start awal dari bawah itu apa maksudnya? Ya gini gini Bisnis ini kita berjalan Dari 4 bisnis yang kita lalui Kita berjalan Kita perali ke bisnis berliang Berliang Dari berliang ternyata kita berjalan Sama negara itu bisa Alesannya kenapa ini berliang? Itu gak ada alesannya Gak ada alesannya Semua bisnis kita coba Semua bisnis kita coba ini? Sampai kita ketemu Bisa berjalan Kita perlu fokus Fokus di diamond ini Oh Terus Modalnya kan gak kecil ya? Modal ya Hah? Gak kecil? Lumayan Lumayan Itu pasti belakangnya ada M&M nya Itu itu Out of the record Oh Out of the record katanya Nanti lo hitung aja sendiri di luar ya Setelah lo lihat IG nya Sebentar ya Sebentar ya gini Dimana lo mau jalanin Mau Benar-benar Fokus Itu masih ada jalan Pasti ada jalan Pasti ada jalan Oh Itu semua Intinya Duitnya bukan nomor 1 Oke Duit itu nomor 2 Duit nomor 2 Iya Persona itu serius dan fokus jalanin Serius dan fokus Duitnya nomor 2 Itu nomor 2 Nanti akan ketemu jalannya Ketemu jalannya untuk dapat duitnya Nah itu dia Oh Ada lagi nih Ini baru nih di world Jadi kalo mau jalannya jangan mikirin duitnya Kalo dari segi dia sih Kalo dari segi gua sih mikir juga duitnya Jadi Ini kan tergolong barang lewat ya 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 Gue panggilnya M aja ya Ya Atau panggil Popo Edi Panggil aja Apa itu Popo Edika Om Edi 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 Oke Ed aja ya Oke Ed Ini kan bisnis barang lewat Ini kan bisnis barang lewat Bukan konsumsi sehari-hari Ya Kalo kita bisa bilang kalo dari piramida kebutuhan ini kan barang tersier Iya Yang barang kalo lu sudah mencukupi kebutuhan primer sekunder baru lu belikan diamondnya Iya Tapi Kenapa lu bisa bilang itu menjanjikan cuannya seperti si Sani kamu tadi Semua bisnis itu bisa menghasilkan bro Oh bener Cuman Sampai Segimara yang lu mau Oke Tahapan yang lu mau mimpinkan Hingga udah berapa lama lu mau bangun bisnis Bisa tahun 2017 2017 Berarti kurang lebih 3 tahun berjalan lah ya Iya Atau 3 tahun lebih 3 tahun lebih Oh ini mau berjalan ke tahun keempat Iya Toko Ada Toko ada Ada Nanti mampir aja di Susan City Tinggal sebut tuh Tinggal sebut aja dapat upil yang mana tinggal bayang Engga maksudnya sebut ke sepulit Engga maksudnya sebut ke sepulit Nah nanti kita akan tayangkan 3 sekalian alamat dari endless jewelry Yang terletak di Susan City ya Lantai apa Lantai 1 Lantai 1 Lantai 1 Blok Delta 7 nomor 3 Blok Delta 7 nomor 3 Oh iya Itu yang lu pakai itu produk dari tempat lu semua Si tabungan sain om Oh Oh tabungan sain om Oh tabungan sisa Aduh gila gold and shiny ya Kain Ini lu pilih narasumber sih cocok ini Iya Jadi memang kelihatan penjual diamond yang gila berkilau semua jari-jari dan tangannya Minjem om Oh minjem ya Minjem penjata kok Iya Oh nanti balikin Oke 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 Kayaknya gak mungkin lah ya Nah Sekarang masa-masa pandemi ini penjualan meningkat, menurun, stabil? Pandemi ini Start pandemi pertama Itu turun Itu pasti turun Jadi semua sektor itu pasti turun Oke Gak mungkin Kalau ada yang bilang Pandemi ini gua naik nih Gak ada terganggu Itu gak mungkin Gak mungkin Lu dulu ke Laimbas? Pasti ke Laimbas Oh tapi Sekarang nih mau Pandemi kedua nih KSBB nih kan Akan akan dicanangkan KSBB yang kedua Apakah lu yakin? Yakin akan survive? Melenjak meroket lagi? Kalau survive harus survive Harus survive Gimana pun caranya kita harus coba Udah coba Ya Ini lu jalan tahun keempat Udah balik modal loh Kalau boleh tau Kalau modal sudah balik Modal sudah balik Udah balik Udah menghasilkan? Udah Keuntungan sudah kelihatan? Udah Oke Ya buat yang mau jualan diamond Ternyata Prospek bisnisnya cukup Menjanjikan Dan Tujuh Nah tapi dia gak mau buka terlalu dalam Karena gak sih ada peribadi katanya Oke Bisnis ini lu kelola berdua kan? Suami dengan istri Siapa yang lebih ke suksesnya? Ini tidak ada di tarawang Kita masing-masing punya Kita masing-masing punya Apa namanya Jobjation masing-masing Lu ngurusin apa? Gua ngurusin bagian production Supply Bangan Semua ngurusan dengan Jadi ibarat gua menjadi supportnya dia Ya Oh support systemnya dia Oh berarti bossnya sebelah sana dong ya? Ya benar Ya benar Bossnya sebelah sana dong Nah kalo lu apa job di SSR? Jualan Oh lu jualan Salesnya Oh lu mengerjakan ini hanya berdua kah? Berdua Ada 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 Air itu terakhir kali baru Ustaz Air Baru satu bulan Soalnya agak-agak bahaya kan bisnis ini Jadi lu berdua harus benar-benar Control and stay kan? Satu item hilang aja udah lumayan ya? Yang salah tradisiin tau Hahaha Barang yang lu jual itu Itu Pure Asti Diamond Atau ada diamond yang KWKW ini kan? Pure Asti Diamond Pure Asti Diamond Pure Asti Diamond Ada sertifikatnya ya? Ada Dan ketika misalnya gua nih Beli di tempat lu Itu Ada buyback Ceritanya gua gosen ya? Barang yang gua beli Apakah ada buybacknya? Ada 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 Tapi ada hitungan yang ada Ada hitungan ya Oh Oh Gua baru tau nih Kan ada diamond Bisa buyback Bisa Jadi itu Ada nilai lu Iya Kemas aja Nah di masa pandem ini Banyak kah yang Yang jual sebalik ke lu Berdua? Gua banyak dong Hahaha Gua sampai mau kesini aja tuh gua bikin mikir Hahaha Gua tak ketumbang Gua tak ketumbang Tak ketumbang Tak ketumbang Kenapa tak ketumbang? Iya Banyak yang baiknya kita ketumbang disini Hahaha Hahaha Tapi kan Feeling gua sih setelah pandemi ini berlalu Pasti segala bisnis akan kembali normal Pasti Tapi ketika pandemi pertama itu berakhir Balik normal lagi Saat ini kita sudah merasakan Perekonomian itu sudah mulai Naik Sudah mulai stabil Daya beli masyarakat akan naik Naik Tapi naik Kondisinya tiba-tiba bulan Nah pemerintah Baik-baik lagi Oh Itu kan akan mengaktifkan Pasti Dijualan dari Ekonomi kastoran orang akan Turun Nahan dulu kan Nahan dulu Nahan dulu Atau malah banyak yang Banyak yang jual balik kali ya Bisa Tapi semua itu lu cek dong Kondisinya dong Pasti Dan lu ada Ada Traf pakai sendiri untuk produk lu Ada Atau ada kodenya Ada kodenya Jadi gak mungkin ya Barang-barang Barang-barang Kalau misalnya Seandainya gua beli di salah satu toko Terus gua jual Lu Gua mesti tiga beli Kita tidak terima Barang dari Sekolah lain Oh Karena Kita buat kereka Barang ini ternyata Barang saya Barang yang bersih Kalau saya terima Barang dari orang lain Ternyata barang curian Oh iya Bahaya juga ya Bahaya juga Oh iya iya Nanti Ujung-ujungnya Dia akan bila lu penadah ya Ya Nah Oke Oke Tapi Ketika misalnya gua beli Gua udah pecat di kantik Lu janjikan misalnya Kalau bosen Bisa dijual lagi Bisa Bisa Pertambahkan Ketika Ketika gua dateng Lu Lihat dong Kondisi dong Cek dong barangnya Gua beli di tempat lu Apakah masih kondisinya sama Dan lain sebagainya Seandainya Kalau ada cacat Atau rusak sedikit Apakah masih lu terima Ehm Kita komen Tapi ada hitungannya Ada hitungannya Ada hitungannya Tuh Tapi Tapi Kalau menurutku kedua ini Eh Ini kita bicara dari Kacamata Pembeli lah Yang bukan penjual Menurut lu Ketika Orang membeli diamond itu Investasikan Daya hidupkan Tepatnya Ya untuk diamond itu Karena gua pake Nah Jadi ke fashion Daya hidup Daya hidup Berarti kalo orang Memakai diamond Udah pasti Ekonominya Menurutnya Atas Sampai seperti ibu ya Diamond dari atas Sampai keluar Daya kenyaman pak Oh kenyaman Nah Karena lu berdua kelola Terus lu berdua juga suami istri Jadi Pernah gak Dalam Dalam memutuskan segala sesuatu Tuh ada konflik Kita harus bagi Doplasi masing-masing Oke Jadi supaya tidak ada konflik Oke Jadi misalkan Istri ngurusin bagian penjualan ya Setelah kita penjualan akan Dia ambil penjualan Oh Jadi Begitupun Ya Begitupun saya Barang yang saya kelola Barang yang saya cari Barang yang saya ambil Barang yang saya beli Dia berdua Dia berdua Dia berdua Bagaimanapun caranya Barang yang saya beli Berarti sebenernya tugas beratnya di dia dong ya Semua bidang Semua bidang itu tugas paling inti adalah di sales Oh Berarti kalau orang bilang Laki-laki tamu jawab terbesar Salah nih di sini Hahaha Tangu jawabnya ada di perempuan ya Oh Tangu jawab penjualan Tangu jawab penjualan Tangu jawab penjualan Nah Karena Dilemen ini kan Terlalu luas di dunia Karena harus memahami dari Produknya Sebagai model Sebagai harga Kalau kita sendiri yang Handle Itu kita Malah saja akan pecah Malah saja akan pecah Malah saja akan pecah Malah saja akan pecah Karena model atau rumahnya Dilempar Pak Ya Malah saja akan pecah Ini Kalau boleh tahu nih Ed Untuk barang yang lu jual Diamondnya itu Itu apakah ada Apa Penjual ya Fabrik Fabrikan Atau Lu hunting langsung Semua ada pabrikan Ada pabrikan Ada pabrikan Dan orang pabrikannya Yang datang ke tempat lu Atau lu yang cair Awalnya Dia datang Oh lu Dia datang Jadi Jadi makanya Makanya tadi gua bilang Hah Bisis itu Kalau lu seri yang memokus Masih ada jalan Ada jalan ya Gitu 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 ya Bikin hal lain-lain lagi Ini kayaknya jidir Kayak jidir Gak apa-apa ya Semuanya duitnya Gitu 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 Sebenernya duitnya sih Gitu 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 Tokonya di Season City, rame gak toko? Secara trafik sih, tapi memang kita kan basicnya dari online Oh, lalu lintas online macam Kita berbeda nih, dengan store yang ada Store yang ada, offline to online, tapi kita online to offline Jadi toko itu hanya penunjang aja, supaya orang tahu maksiknya Selama lu jualan online, kata orang kan lebih ribet jualan online ya daripada offline Menurut lu? Setuju Setuju, ada juga tuh yang nanyanya banyak, beli enggak Banyak Ada yang belinya enggak, nanyanya banyak Beda-beda orang Beda-beda orang Orang itu yang lebih kompliknya gitu Banyak-banyak beli Banyak komentar beli beli ya Cakel Bumpul Tapi jujur, gua pribadi Sepet beli beberapa produk dari mereka Dan Kalau dibandingkan harga dengan toko yang lain Atau kita cek dengan toko sebelah Dan mereka dibandingkan kan produk lain Kita bandingkan ya Karena untuk beli kan kita harus bandingkan harga, bandingkan produk Menurut saya secara pribadi produknya worth it Jadi anda boleh coba Ini kesan saya secara pribadi ya Nah Balik lagi nih Bro Sis Kedepan Rencana mau dibikin lebih gede kak Endlessnya Kalau memang ada investor dari level produk itu mungkin gitu Langsung ke depan Investor ya Buat para viewers yang mau jadi investor tinggal DM aja ke IG nya Bro Bro Kalau kita bicara Ngomong-ngomong soal keuntungan boleh gak nih? Aduh Itu dapur bro Enggak Persentase aja Persentase Keuntungannya 20% 30% ada diatasnya Dibawanya Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Karena tergolong barang mewah Karena barang mewah itu kita lihat dari Value nya Value nya Tapi kalau gue Kalau kita hitung-hitung ya Misalnya harga produknya 100 juta 20% aja di 20 juta bro Itu value nya Makan kita lihat dari value Oh Basel taso nya kecil Kecil ya Barangnya gede Oke Ada Pesen-pesen Buat para viewers Tidak Di luar sana yang mau Coba Bisnis apa? Bisnis diamond Bisnis diamond dong Pastinya bisnis yang udah kedua-dua-dua Oke Jadi Belagi yang mau Tengok bisnis Atau Label Production Cafe Jadi Jalanin aja dulu Tengok terus Tengok terus Bahwa Semuanya pasti akan ada jalan Tapi Lebih Lebih Tepatnya harus punya faktor yang mendukung Mbak Ria Kalau anda berdua kan seorang istri Apakah dia harus nikah dulu? Selingan aja ya itu tadi Nah terus Untuk Untuk Yang baik tuh gimana caranya Masalah bekerja dikejar Tidak di bawa ke rumah Tidak dibawa ke rumah Jadi kalau Lu orang Masalah di rumah Tidak di bawa ke rumah Oh gitu Oh profesional Profesional lah Nah itu dia tuh Rahasianya untuk kelanggang dalam hidup dan juga usaha, bersikaplah profesional, walaupun profesional itu gak mungkin. Mungkin gak sih? Susah ya? Susah. Ada lagi yang mau disampaikan? Kira-kira? Pokoknya kalau mau main table tuh, aduh, jangan deh. Tadi katanya cuaknya ada. Sekarang dia bilang jangan. Maksudnya jangan itu apa? Jangan coba-coba gitu. Jangan coba-coba, cemprungan diri anda langsung. Oke, sekian aja. Thank you ya. Sani udah datang. Sekedar info, Sani ini juga seorang singer. Jangan dia retire, dia pension, dan dia terjun ke diamond. Dan semua, itu kalau kita lihat IG-nya, itu hampir semua produk-produknya dikelantah sendiri oleh Sani ya? Kan gak mau bayar rumahnya. Oh, dia gak mau bayar rumahnya. Dia tempat. Meninimaliskan pengeluarannya. Haaah, dasar lo. Oke, sekian aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Untuk membangun channel ini menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Adios, amigos. Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe ya!